Serman Moridu, PJ Bupati Boalemo resmi mengintruksikan kepada semua jajarannya untuk mempersiapkan diri serta membuat acara khusus untuk menyambut kepulangan Oan Boalemo, sang pemenang juara pertama ajang dangdut di Akademi 6 Indosiar tahun 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Serman Moridu saat rapat terbatas dengan semua staf pemerintahan Kabupaten Boalemo. Pada rapat tersebut, PJ Bupati Boalemo juga menegaskan dirinya menginginkan acara tersebut digelar dengan super megah dan meriah dengan mengundang seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Boalemo. Bukan tanpa alasan diakui Serman Moridu, hal tersebut ia lakukan sebagai bentuk rasa bangganya kepada Oan Boalemo yang telah mengharumkan nama baik Boalemo di Kancah Nasional lewat ajang dangdut di Akademi 6 Indosiar. Pada kesempatan yang sama, Serman Moridu juga akan memberikan hadiah istimewa kepada Oan yang disaksikan langsung oleh ribuan bahkan jutaan masyarakat Boalemo sendiri. Seibagaimana diketahui, Haryanto Tuna atau populer dengan Oan menjadi juara satu di Akademi 6 Indonesia pada Kamis 22 Februari 2024 Subuh. Oan adalah warga Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo yang membuat bangga tanah kelahirannya. Warga Boalemo menggelar nonton bareng di rumah jabatan Bupati Boalemo pada Rabu malam dan hingga Kamis Subuh. Mereka terus menggelar nonton bareng selama penampilan Oan diajang di Akademi. Terdengar gemuruh teriakan bahagia dan bangga dari masyarakat Boalemo, saat nama Oan diumumkan jadi juara pada pukul 01.00 Wita Oan mengalahkan Novia, finalis asal Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Oan menyanyikan empat lagu berturut-turut di grand final kemenangan Dacademi 6. Lagu pertama, ia berduet dengan Lesti Kejora pemenang di Akademi 1 Indonesia, dengan menyanyikan lagu, Sekali Seumur Hidup. Penampilan kedua, nelayan asal Boalemo itu menyanyikan lagu dari Asep Irama dan Fazel Dat yang berjudul, Kembalikan Dia. Penampilan ketiga, ia menyanyikan lagu yang berjudul Duda milik Masud Sidik. Terakhir, Oan menyanyikan lagu kemenangannya yang berjudul, Sembuhkan Luka. Masyarakat Boalemo melakukan selebrasi atas kemenangan Oan di rumah pejabat Bupati Boalemo Serman Moridu. Seluruhnya bergembira termasuk para pemerintah Kabupaten Boalemo. PJ Bupati Boalemo Serman Moridu bahkan diarak warga yang bahagia atas kemenangan Oan. Serman Moridu mengutarakan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat yang sudah membantu Oan mulai dari awal hingga menjadi juara di Akademi 6 Indonesia. Terima kasih atas seluruh partisipasi dari masyarakat Boalemo yang sudah membantu Oan dari awal hingga menjadi juara 1 dan 6, ungkapnya dengan lantang. Selain PJ Bupati Boalemo, turut hadir Wakil Ketua DPRD Boalemo Lahmuddin Hambali. Tak hanya di lokasi nonton bareng, masyarakat Boalemo melakukan konvoy besar-besaran atas kemenangan itu. Konvoy itu dimulai dari Desa Pentadu Barat sampai ke Desa Pilolianga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Hingga Kamis, 22 Februari 2024, pukul 02.30 ita, masyarakat Boalemo masih berkumpul di lapangan alun-alun Tilamuta akan euforia itu. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Haryanto Tuna, 23, nelayan di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo mendadak terkenal saat mengikuti di Akademi. Pemuda akrab di Sapa Oan itu lolos ke kompetisi dangdut Indosiar. Amna, ibu kandung Oan, mengatakan anaknya sebelum jadi penyanyi adalah guru mengaji di kampungnya. Menurut Amna, Oan mendapatkan informasi kompetisi di Akademi melalui media sosial. Oan pun langsung mendaftarkan diri. Selasa, 23 Oktober 2024, Oan diberi undangan untuk memperebutkan tiket emas di tahap audisi. Setelahnya lolos, Oan melanjutkan kompetisi sampai babak 16 besar. Ia membawa lagu berjudul Astagfirullah. Saat itu Oan menerima hadiah sepatu baru dari Soimah, juri di Akademi. Di babak 12 besar, Haryanto berduet dengan Lady Rara Juara Dua Liga Dangdut Asia. Keduanya menyanyikan lagu Kala Cinta Menghampiri Jiwa, lagu duet Gunawan Muharjan dan Tiara Ramadhani.